Hasil pertandingan Liga Champions antara PSG VS Real Madrid, Rabu, di Park Desember, Princes usai dengan skor 1-2, Los Blancos lolos dan Cristiano Ronaldo cetak gol. Babak pertama PSG VS Real Madrid sudah dimulai, Felix Brich dari Jerman menjadi pengadil malam ini. Semoga tak ada bahasan soal tindak tanduk wasit usai pertandingan, sudah beberapa menit berlalu. Tidak ada tim yang bisa menguasai bola cukup lama, tekanan intensif datang dari kedua tim di lapangan tengah, sekedar mengingatkan bahwa 33 persen tim yang ketinggal 3-1 di leg pertama babak Sistem Tugur 3C. Champions berhasil berus ke babak berikutnya, 4 dan 12 peristiwa, termasuk sejauh dari kata-kata ini. Paris Stegermain telah menyingkirkan Real Madrid dalam dua pertemuan Sistem Tugur 9. M. Pacuk tahun 1992-1993 dan Cugur 9. Tahun 1993-1994, sementara itu PSG kalah hanya 1 kali dari 46 lagakandang terakhir mereka di kompetisi Eropa. W30 D15 melawan Barcelona pada bulan April tahun 2015, sudah memasuki menit 8. Dan baru saja kita menyaksikan sebuah pembelaan yang baik dari Rafael Varane, dia melompat paling tinggi untuk membersihkan satu umpan silang dari Engel Di Maria yang ditujukan ke Edinson Cavani. Menit 12 giliran Marco Ferrati membersihkan satu tembakan yang berpeluang gol dari Karim Benzema, batal sengit malam ini, meski tertinggal 1-3 akibat kekalahan pada legu pertama PSG B. Ita lolos dengan skor 2-0 malam ini karena keunggulan satu gol tandang saat main ke Santiago Bernabeu 3 pekan silam. Los Blancos perlu sangat berhati-hati di lini belakang agar tidak kebobolan lebih dulu. Apa yang mengkhawatirkan Zinedine Zitane malam ini adalah perasaan puas berlebihan dari para pemainnya. Beberapa kali PSG berhasil merebut bola kembali dengan mudah, memasuki menit 14 situasi. Sudah jauh lebih baik bagi Real Madrid dibandingkan 10 menit pertama laga di Park Desember Prince malam ini. Mereka berhasil mengontrol bola lebih baik, mengendalikan lini belakang lebih jumlah PSG di Park. Sama melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti, kuat-kuat agama yang lepaskan makalah 6-1 dari Barcelona musuh lalu masih mengayangi mereka sampai hari ini, menit 15 bahaya banget. Ronaldo baru saja penghilangan bola, dicuri oleh Danny Albus dan mungkin saking jengkelnya. Dia menendangkan pemain karteh itu, untung luput dan wasit Felix Briggs. Angga tak melihatnya kalau tertangkap basah. Bisa bertujung kartu kuning itu, hati-hati Ronaldo tahan emosi ini. Verratti penerima kuning pertama menit 19 Marco Verratti gana kartu kuning bola empat dan di Maria terserkejar olehnya dan berhasil direbut Cacemiro. Sang pemain Italia memutuskan menuncah kakinya daripada bola. Dari anak belakang pula menit 25 di Maria membuang satu peluang kemas, ia melepaskan tendangan bebas. Dan bukannya terarah ke Edinson Cavani atau Thiago Silva di kotak 6 meter. Dia malah ambisius mengincar gawang langsung layaknya Lionel Messi, dan gagal. Menit 29 giliran Mateo Kovacis kena kartu kuning. Tendangan bebas lagi tapi free kick itu terbuang percuma lagi. Senyaris Benzema catak gol, memasuki menit 35 Rilo Madrid menurunkan tempo permainan setiap kali mereka mendapat bola. Sementara it, UPSG main cepat setiap kali merebut bola kembali. Menit 38 nyaris hampir saja Karim Benzema mencatak gol. Ia memperoleh bola dan sudah tinggal berhadapan dengan keeper PSG. Namun keeper Alphonse Areol, A menutup ruang dan bola hanya menerjang sisi gawang saja. Gagal, menit 41 mungkin adalah penguang terbaik PSG, Cavani dan Di Maria main 1-2 sebelum mantan Manchester United itu mengirim umpansil.